Hai hai hai, hai semuanya apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah kali ini aku mau main-main ke pantai Tapi sebelumnya aku mau ngasih lihat kalian sesuatu nih di perjalanan menuju ke pantai Aku sebenarnya nih mau ke beberapa pantai Ada dua macam pantai, yang satunya pantai yang penuh dengan kerang Yang satunya lagi pantai ya untuk mandi aja ya teman-teman Karena disana pantainya tuh bersih banget Saking bersihnya kalian bisa snorkeling, bisa liatin ikan-ikan dan terumbu karang lainnya Tapi sebelumnya disini aku mau ngasih lihat kalian ada buah namanya buah surga atau buah tin Tapi ternyata aku salah teman-teman Awalnya di perjalanan itu kita stop karena ngeliatin buah yang kita kira buah ini adalah buah tin Tapi setelah aku searching di google ternyata namanya itu buah ari Nah bentukannya seperti ini pohonnya lumayan gede ya teman-teman Tidak seperti buah tin Setau aku batang buah tin itu kecil-kecil ya Jarang ada yang sebesar ini Nah kita coba petik aja ya teman-teman buahnya Sebentar aku perjelas dulu ya Bentukannya itu seperti ini Ini banyak banget loh buahnya bisa dijadikan rujak juga Katanya sih dengar-dengar Udah gigih banget loh teman-teman karena di pinggir jalan Kira-kira aku mau metik di sebelah sini aja nih Nah di sebelah sini Aduh tapi jatuh teman-teman Yaudah kita cari lagi ya Kita cari yang lain Ini ada di bawah juga Oh iya dulu pernah ada yang komen katanya Kalau getahnya itu warna kuning itu beracun Kalau yang putih itu tidak beracun Nah ini warnanya putih Next kita lanjut aja yuk teman-teman Nah kita sekarang ini lagi di pantai Kalau pantai tempatku sekarang ini nih Biasanya kita sebut dengan pantai senggigi Disini kita biasanya mandi dan snorkeling Disini indah banget Terus mandi tuh kita dapetin ada bulu babi atau landak laut teman-teman Ini dia landak lautnya kita dapet ada tiga Ada dua kecil dan satunya besar Nah teman-teman disini pantainya tuh bersih Dan lihat deh disana ada jet ski juga Kalian bisa main disana Ini dia bulu babi atau landak lautnya Ini pertama kali aku nemuin bulu babi atau landak laut disekitar sini Dan tentunya hewan laut ini bisa dimakan loh Katanya sih kalau dibakar tuh lebih enak Dimakan mentah juga sebenarnya bisa aja sih teman-teman Nanti aku kasih tau ya cara makannya itu seperti apa Biasanya sih dibersihin dulu Seperti ini nih teman-teman Aku kasih lihat kalian caranya tuh gampang banget Tinggal dibuka terus dibersih-bersihin di bagian ini nih Ada yang hitam-hitam kayak gini ini dibersihin Yang dimakan itu yang di pinggir-pinggirnya itu mirip dengan telur gitu tuh Yang warna kuning Nah sekarang waktunya kita bakar teman-teman Ini dia tuh Kalian bisa lihat yang dimakan yang seperti itu ya Yang nempel-nempel di cangkangnya Nah di awal tadi sempat aku bilang kalau aku mau pergi ke pantai yang ada kerangnya Tapi ternyata Di pantai yang pertama itu teman-teman Kerangnya itu lagi jarang banget Malah kita cuma nemuin satu biji kerang Jadinya kita skip aja Kita pergi ke pantai yang tadi tuh Nah sepertinya sampai sini dulu ya teman-teman Video singkatnya Oh iya Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Terima kasih buat semuanya Dadah